2020 itu sekali lagi untuk gue hmm gak bisa diungkapkan dengan satu kata banyak kata karena gue banyak sekali belajar di 2020 untuk menjadi orang yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar semuanya? semoga semua dalam kondisi yang nyaman kondisi yang sehat wah sebelumnya mau ngucapin Merry Merry Happy untuk yang hari ini abis Natalan sama keluarganya selamat kumpul keluarga dan Happy Holiday untuk kita semua karena kalau sepanjang tahun bisa dibilang gue tuh ya apa ya antara hari libur hari kerja udah belabur dari ditanya misalnya ditanya gitu ya ada kerjaan eh kak lu tanggal segini-segini kosong gak? tanggal gue bisa jawab tapi hari gue udah sorry 2020 gue udah gak gak inget tuh itu hari apa terus kadang suka masa sih ini malam minggu gitu atau masa sih ini udah hari Senin itu semua belabur di gue 2020 menurut gue kalender tuh berlakunya hanya kalender versi gue kalau kalender yang di gantung-gantung yang ada di belakang pintu yang biasanya ada di baru masuk mushola nah itu buat gue buat gue sendiri itu kayak oh ya ada kalender sudah gitu karena buat gue 2020 itu gue gak bisa sih disuruh 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 apa ya mewakili 2020 dengan satu kata mungkin kalau kalimat bisa gitu 2020 mengajarkan gue banyak banyak banget hal dan semuanya entah kenapa menurut gue seimbang gitu mulai dari banyak sekali kelahiran banyak juga kepulangan banyak perpisahan banyak juga persatuan gitu atau mereka yang bersatu kembali atau justru memutuskan untuk naik pelaminan pokoknya semuanya seimbang menurut gue tapi mungkin yang kita fokus tuh adalah banyak sedih-sedihnya gak tau ya mungkin karena kita di rumah kita lagi jadi pay attention banget sama semua berita di social media yang kita punya gitu mulai dari di instagram di twitter kemudian juga di portal-portal berita online di whatsapp group gitu bahkan belum lagi whatsapp group yang lebih detailnya lagi whatsapp group keluarga ya kan mulai dari berita bener sampai berita yang bagaimana sih ini kepastiannya gitu cuman kalau gue sendiri akhirnya membuat sebuah apa ya sebuah folder tersendiri di galeri smartphone gue gue ngumpulin apa sih yang highlight-highlight di setiap bulannya sepanjang 2020 kita mulai ya jadi ini dimulai dengan sebuah video jadi ini adalah ketika gue bangun pagi dan gue inget banget ini tuh pokoknya di lantai dua rumah mertua gue gak pernah-perahnya gue tau ada banjir yang segininya tanggal 1 Januari 2020 dibukain dengan banjir tetangganya mertua gue itu lagi di medan saya ingat gue jadi mereka gak tau sampai ha ha plus minggu mereka pulang-pulang tuh semua udah kerendam itu adalah yang membuka 2020 kemudian lanjut lagi disini gue melihat sebuah gambar ce sebuah capture-an dimana gue waktu itu ngumpul sama anak-anak rapot segenap tim dan juga penulis untuk mempersiapkan mau gak mau yang pertama ce nungguin gak nih yang kedua lalu beralih dari situ gue juga banyak sekali meluangkan waktu bersama dengan sahabat-sahabat gue gue kembali ke mereka yang mengenal gue dari awal gue bener-bener di 2020 ini mencoba banget untuk meluangkan waktu karena tahun-tahun sebelumnya gue ngerasa aduh kah lo kerja mulu gitu jadi tahun ini tuh tahun gue bener-bener mencoba untuk terkoneksi kembali dengan gue yang gue gak bilang gue yang dulu ya tapi gue yang diri gue bersama dengan orang-orang yang ada since day one lah gitu jadi gue banyak banyak banget menguangkan waktu disitu yang lucunya lagi adalah pas gue inget-inget Januari itu adalah salah satu momen yang cukup berharga karena akhirnya gue punya manajer ya ampun sahabat gue sendiri jadi Sasa ini ya kita lagi di event Millennial Summit 2020 event pertama gue sama Sasa gitu dia tuh adalah sahabat gue dari zaman kampus tapi ya untuk gak tau gak tau kenapa gue tuh baru yaudah deh yuk kayaknya gue perlu nih gitu gak cuman maksudnya untuk ala-ala wih di Anka ada manajer gak gitu tapi gue bener mulai kewalahan karena tetap kan gue sebagai ibu kan masih harus ngurus keluarga masih harus ngurus perikitilan-perikitilan lain gitu karena kerjaan gue kan gak cuman ngemsi doang 2020 juga fokus di podcast obrolan babi ibu fokus di rapot fokus di beberapa usaha yang ternyata gue coba-coba seperti duriang nah itu juga di 2020 kan Alhamdulillahnya di panggung yang bisa dibilang kayak ini menjadi salah satu panggung termegah terakhir di 2020 yang kondisinya tuh sebelum PSBB gitu gue bisa sepanggung bersama dengan Mbak Gina kemudian juga Mbak Mirles ada Cinta Laura juga waktu itu dan itu salah satu yang berkesan sih kemudian berlanjut ke Februari ya Februari itu tuh gue sempet ke Jepang kan lalu waktu gue di Jepang itu bisa dibilang ya salah satu liburan terakhir gue bersama dengan maksudnya liburan terakhir sebelum lagi-lagi ya PSBB keluar negeri for the very first time gue bertiga keluar negeri yang jauh gitu terus for the very first time kami bertiga bersentuhan dengan salju setelah sekian lama enggak jujur gue udah kayak gue lumayan ada hampir 20 tahun deh enggak nyentuh salju kasian ya gitu kalau Baba sama Kion pertama kali nyentuh salju jadi nih gue enggak akan lupa yang terjadi juga setelah kami pulang dari sana adalah gue sama Kion sama Radini tuh diundang talk show sama Momami lalu ada sebuah kejadian lucu momen dimana Kion melarang pemirsa untuk tertawa karena dia lagi cerita segimana dia serunya waktu di Jepang ini belum nih belum PSBB nih jadi kami masuk kayak jalan-jalan ke mall kita juga masih enjoy banget every single time gitu tapi yang mulai enggak enjoy dengan kerjaan-kerjaan adalah Kion ya enggak apa-apa lah ya kita kasih tau aja nih ya barangkali ada pihak brand gitu ya saya mau kasih tau aja jadi 2020 gue membuat sebuah keputusan kalau misalnya Kion memilih untuk tidak mau foto gitu ya untuk sebuah ya brand gitu karena itu sifatnya komersil gue tidak akan memaksa karena kejadian ini jadi kebayang gak udah deadline terus abis itu ditunggu dianya nangis acakadut pokoknya moodnya udah gitu aja kacau deh gitu kemudian kita juga di 2020 ini lebih banyak main ke rumah nyokap-nyokap gue gitu ya ke rumahnya Aki Muti kita spend time bareng gitu karena ya kondisi lagi gak mungkin aja sih untuk kemana-mana kan jadi kita lebih memaksimalkan waktu bersama lah gitu itu kayaknya juga dilakuin sama kalian-kalian ya gak sih yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu jarang banget bisa ketemu gitu momen yang precious juga gue bisa melihat Kion sama Baba tiap hari bangun gue bangun ya mostly gue bangun duluan gue melihat pose manis ini yang menjadi penyemangat kue untuk beraktifitas biasanya kalau kayak gini gue nyuci baju diem-diem gitu sebelum Kion bangun karena kalau Kion bangun pasti dia udah minta main lalu tentu suamiku tercinta menjadi Instagram husband so utuhnya gitu karena dia harus meng-capture gue untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dibilang ya Alhamdulillah ada aja gitu ya jadi disini peran gue sama Baba di 2020 tuh bener-bener diuji diujinya seperti apa diujinya seperti apa adalah peran gue sebagai ibu perannya Baba sebagai seorang Bapak harus ngangon-kion juga nih yang mukanya kita kagak bisa marah gitu ya kalau lihat muka ini langsung ayolah yudah deh yuk gitu biasanya kan namanya juga di rumah mulu ketemu mulu intens kan energinya beradu ada aja gitu yang kita tuh apa ya baku-bacot gitu ibaratnya jadi bukan hal yang apa ya bukan hal yang ih ya ampun kalian berantem gitu itu bukan itu udah hal yang lumrah gitu selama kita lagi serumah maksudnya bener-bener intens di 2020 bareng terus cek cok tuh wah sering banget terjadi tapi hadapi saja gitu ya kita juga sempet staycation waktu itu ini for the very first time di 2020 akhirnya kami staycation seenggak kuat itu ini seinget gue masih PSBB deh tapi udah ada hotel yang berani buka adalah Fimala Hills di Ciawi kita spend time yang luar biasa nikmat menurut gue disana karena lagi ber-bersepi jadi gue sama Kion bisa lehe-lehe bisa santai-santai bisa berarti gue bisa membayar banyak waktu gue yang hilang lah gitu untuk dia dan dia selalu menikmati ya every single moment tentu lalu ini dia bersama dengan Nindi dan juga Satria ya ini mengundang mereka Alhamdulillah mendapatkan perhatian meskipun ada pro dan kontra ya cuman tembus di 1 juta views untuk pertama kali di 2020 di channel youtube obrolan baby bu jadi bukan dari bukan ke kuantetinya tapi dari inti ceritanya mereka sih gitu kalau gue terima kasih banyak Nindi dan Satria gue belajar banyak hal dari kalian dan gue juga belajar untuk membagi waktu gue gimana caranya antara nyetrika ya kan ini saat itu tuh ya gue lupa ini bulan apa pokoknya gue coba runutin aja deh gitu ini tuh adalah dimana gue harus bisa sambil main sambil nyetrika sambil kerja gitu jadi gue ngerjain semua sendiri sudah mulai apa ya panas gitu otak rasa-rasanya tuh di bulan itu lalu mulai tuh teman-teman berdatangan sahabat-sahabat gue ini salah satunya adalah Kion dan Saira foto di 2020 pertama yang mengundang komen kapan Kion punya adik begitu kira-kira iya saya emang ngangon anak orang emang gak apa-apa gitu ditanya gitu te amin we nanti di saat yang tepat lalu teman-teman ingat momen-momen dimana oh kita cukuran sendiri motong rambut sendiri Kion pun gue potongin rambutnya sendiri untuk kalian nanya pakai mangkok gak sih enggak gak pakai mangkok tapi Kion akhirnya juga meniru perbuatan gue dia mencoba mencukur kumisnya Aki dengan alatnya Aki gitu dia pengen deh pokoknya ikut-ikutan biasa lah ya anak-anak kemudian kita menyempatkan liburan nih ceritanya ini kalau gak salah udah masuk ke Juli ya Juli deh kalau gak salah kami ke rumah sahabat kami di ngopi di kebon di Bandung tempatnya Gladia we had a great moment there bener-bener lebih menyatu dengan alam karena disitu tuh Gladia tuh punya apa ya kayak hidden gem gitu kali ya karena naik banget gitu apa kawasannya aku lupa di jalan apa tepatnya pokoknya ini tuh beneran yang Bandung kalau bangun pagi tuh dingin banget gitu terus kita bisa berkebun juga karena dia punya kebun kan jadi Kion aku biarkan interaksi untuk kembali grounding untuk bercocok tanam gitu karena dia selama ini kan selalu wondering aku cuma cerita dari buku gitu jadi momen-momen yang bisa bersentuhan dengan alam tuh adalah momen yang sangat ya sangat berharga gitu buat gue sama Kion kemudian dari situ juga kita kemana lagi ya oh kita staycation juga kita sempat staycation diundang sama apa ya Ritz Carlton Pacific Place terima kasih untuk sekenap tim Ritz Carlton management dari Ritz Carlton Pacific Place ini pertama kali Kion bisa tidur di dalam tenda di dalam ruangan kami yang di provide gitu jadi maksimal banget servisnya tidak akan lupa kita sempat ke safari juga loh anyway ini Kion ini sinyong sama entong sempat kita bawa ke safari juga dengan protokol kesehatan yang wah-wah gitu ya rada rempong tapi kasihan gitu kan anak-anak tuh butuh banget hiburan juga mereka juga boring lah sama kayak kita gitu jadi kita kasih lihat tuh yang namanya lion yang mana gitu kita lihat satu singa ya satu singa yang sangat ganteng banget ini dan ku beri nama Mufasa C dasar si anak lion king kita juga keliling-keliling ke rumahnya si panda yang di atas itu dan ya pose-pose gini mah dapet lah tapi kalau yang cakep-cakep sih mohon maaf gitu lalu 2020 juga mengawali banyak hal sih gitu salah satunya adalah kita membangun studio ini jadi studio babibu ini dibangun segenap hati bersama baba kion dan arya karena jujur gue mah cuman masang-masang meja tapi mulai dari nge-chat dari apa ya semuanya sih kayak preparation sebelum akhirnya kita masuk-masukin barang tuh baba kion sama arya gitu sih aku sih pokoknya tinggal furniture ini ya ntar ini ya gitu lalu akhirnya datanglah waktu dimana ini bulan Agustus kalau gak salah ya ini adalah capture-an kerempongan gue sama sasak kalau lagi kerja di luar gitu masing-masing ngurusin masing-masing karena kita berdua lumayan si doyan banget ngurusin orang jadi ini pernikahannya Madika sama Oca mereka berdua yang gue apa jodohin dan alhamdulillah sampai ke Pelaminan sekarang juga lagi mengandung gitu ya jadi ini gak akan gue lupain ya hari kita nge-MC pertama eh pertama kali gak ya pokoknya kita lumayan pertama kali deh sih inget gue karena waktu itu Hotel Darma Maksa tuh di-close for public gitu jadi itu lumayan cuma crowdnya Madika dan Oca doang gitu disini waktu gue nge-MC salah satu pernikahan yang juga paling warm banget berasa banget gitu vibe-nya tuh happy-nya semua gitu jadi gue happy bisa kembali nge-MC akhirnya di hotel gitu karena salah satu cita-cita sederhana gue itu adalah gue pengen banget nge-MC di semua Hotel Bintang 5 di Jakarta weh ada amin gak ada beberapa yang masih belum checklist tapi almost hampir Alhamdulillah semuanya gue udah sempat sambangi meskipun hanya untuk nge-MC ya gak apa-apa dong ya ini pertama kali kian akhirnya bisa berenang pakai pelampung safety jacket karena biasanya selalu ditemenin sama gue pertama kalinya gue bisa ngelepas dia dan dia kayak satu setengah jam muter-muter pool di Dharma Wangsa karena sesepi itu lagi-lagi gue memperbolekan dia untuk berenang ketika poolnya sepi sih gitu jadi banyak sekali pertimbangan gitu pertama kalinya gue akhirnya nge-MC di mall lagi di mall mana nih untuk acara apa ya waktu itu properti sih gue inget ya jadi ini lumayan akhir pertama kali ke mall pakai face shield nge-MC teknik micingnya itu juga belum fase jadi kayak jadi dimana nih di dalam face shield apa di luar face shield binun gitu so up output suara juga masih kurs banget tapi ya gapapa banyak hal baik banyak hal yang gue juga gimana ya muka gue breakout parah banget jadi sempet breakout parah banget ini gue gak pernah separah ini sih gitu mungkin karena pakai masker gitu kan pakai udah pakai makeup pakai masker terus cuaca kondisi mental gue mungkin kalau katanya dokter specialist kulit gue ya mungkin kamu stress juga gitu jadi banyak-banyak hal yang berpengaruh gitu jadi gue menjalani hari-hari gue lumayan kayak aduh males banget ngaca males banget ngaca karena sekalinya ngaca tuh kayak aduh gitu udah gitu kan bawaannya biasa lah cewek aja cewek gitu lalu kami juga mulai ya produktif lah menggunakan studio ini untuk membuat konten untuk kerjaan-kerjaan kayak webinar gitu-gitu karena Alhamdulillah ada aja gitu kerjaan webinar zoom gitu-gitu jadi kita sangat memanfaatkan studio ini ketika kalau gak salah jadinya tuh ketika PSBB yang kedua jadi pas banget seminggu sebelum PSBB yang kedua studio kami jadi Alhamdulillah gitu namun dasar kita gitu ya PSBB masih kesana kemari gitu karena semisi studio jadi kita lagi sering-seringnya waktu itu ke Informa dan juga ke Ikea deh tapi kalau Ikea kan Kion gak boleh ikut ya jadinya yaudah gitu sendiri aja lalu oh anyway ini lucu nih ini juga love attraction yang gue kok bisa ya gitu gue sesuka itu kan belanja furniture gitu terus akhirnya pertama kalipun gue ng-MC untuk Ikea iiii meskipun virtual cuma semua kan virtual memang di 2020 lucu-lucu-lucu mungkin lo juga ada pengalaman love attraction di 2020 yang kayak hah kok bisa gitu ini juga hah kok bisa karena ketika makeup kemudian pakai face shield beres dari situ cus-cus-cus ngecap ya inilah mungkin MOA-MOA bisa dibantu ya untuk formula agar tidak nyeplak demikian karena sad banget bukan salah makeup artisnya tapi salah face shield aja sih jadi lebih ke face shit gitu ya ujung-ujungnya teh kemudian alhamdulillah karena sudah ada studio gitu jadi kita kadang suka ngajakin tamu-tamu beres di dalam kan harus kena udara segar gitu kita bikin lah nih rooftop ala-ala ala decking pakai rumput boong begitu ya jadi kita bisa surf tamu dengan berbagai nuansa gitu mau di dalam hayu di luar hayu gitu lalu untuk mengatasi kulit gue yang breakout yang tadi breakout yang tadi gue ceritain gue sama Sasa pun akhirnya treatment treatment dah tuduannya biar kita benah-benahin muka kalau Sasa biarkan ada jodoh begitu amin lalu masuk ke ah tahun Kion yang keempat sangat sederhana berbeda sekali dengan tahun yang sebelumnya kita bisa ngerayan sama lebih banyak orang-orang yang kita sayang gitu ya ini cuma di rumah doang di studio sini Kion juga beli kado dari hasil kerjanya jadi apa ya perasaan yang sangat bersyukur sih gitu ketika orang tahunnya masih bisa kita rayain bersama-sama sama keluarga berbicara cuman gue Baba Kion orang tua gue orang tuanya Baba dan adik-adiknya gitu di rumah doang ada siapa-siapa juga dengan berbagai dekor inah itu ieng-ieng itu ikut gak ieng-ieng nah ini awalnya nih hubungannya Baba sama Kion mulai erat sama ieng-ieng adalah ketika gue mulai membeli makanan kucing jadi kucingnya banyak banget di depan rumah gimana dong ya kalau gak ada gue teh gak ada yang ngasih makan gitu kayaknya jadi kita beli deh tuh makanan kucing 17 ribuan dapet sekilo bagi-bagi sama kucing gitu terus si bos gimana si bos kecil oh santai aja kita bikin deh tuh entertainment apa ya di rumah kira-kira bisa mendukung dia lagi gitu jadi kita beliin pool ini dari bibdot anak sangat kepake dia sambil belajar alfabet juga sambil berendam-berendam cipak-cipuk kalau dia bilang jadi sesantai itulah pokoknya bawaannya teh selama lagi di rumah lalu gue juga sempet collab sama bibu nih duo bibu kolaborasi masih ada loh silahkan dapatkan di Tokopedia dan juga e-commerce lainnya atau langsung menuju ke bibu slan collab sanitize kit ada reusable bag terus habis itu ada ular tangga juga scarf gitu untuk alas main kalau kita lagi ke mall duetku eh duetku pola buku sama Shanin lalu masuklah ke ulang tahun bulannya ulang tahun orang-orang kesayangan gue jadi ayah Maud ayah sorry Kion dulu 1 November nyokap gue 19 November ditutup November sama ayah di 30 November jadi waktu itu kami diner bertiga eh gak bertiga maksudnya keluarga gitu kita diner ya sederhana-sederhana aja karena itu sudah mulai ke now normal ya kalau gak salah gitu ya terus apalagi ya kalau Aki sama Muti nah jadi Kion tuh punya jatah selama di 2020 dia tuh sering banget ngajak atau misalnya kayak punya jatah untuk main ke rumah nenek punya jatah untuk main ke rumah Aki gitu biar dia gak boring aja jadi Aki sama Muti menyediakan sandbox gitu untuk dia di rumah biar gak bosen dasarnya kalau Aki nini teh gitu lah pokoknya gak habis-habis gitu muncul lagi gimana ya ya ginilah paling kebiasaan gue hari-hari ya kalau di rumah nyuci iya sambil ada Kion juga cucian kotor mah gitu aja oh dan apakah kalian ingat sempet ada virtual photo shoot ini gue juga sempet nih waktu kolaborasi gue sama Pove Leve di awal tahun sebelum PSBB jadi haaah agak kebentuk pandemi gak masalah jujur memang kurang lancar waktu itu tapi gak menutup kemungkinan one day kita kolabor lagi gitu lalu gue banyak juga menemukan kembali lebih ter lebih tempatnya terkoneksi kembali sama teman-teman yang menurut gue true to themselves aja sih tahun 2020 menjadi tahun dimana gue bener-bener nyaman berteman dengan mereka yang jujur pada diri sendiri seperti apa kak ya lo paham lah gitu mereka-mereka yang ya menjadi dirinya sendiri menjadi apa adanya gitu terus obrolan babi ibu nih nah ini kalau tadi mungkin dicerita bibu ya kalau diobrolan babi ibu akhirnya kita mengundang couple pertama ceh yang juga akan menjadi rekan bisnis kita nih ditunggu ya adalah Radini sama Kims cerita bibu pertama tahun ini waktu itu sama cut kita membahas tentang ketidaksempurnaan kami berdua sebagai seorang perempuan gitu dan gak masalah banget gak apa-apa banget kalau ini gimana nih perubahannya dari breakout akhirnya yeay kulitku kembali lumayan lebih sehat lah gitu ya karena sudah treatment di Dermis menggunakan apa sebutannya the Gucci of the laser jadi kalau ini dermapen tapi abis itu gue next step lagi adalah Pico Leister membantu sekali bukan promo ini memang review jujur ya dan akhirnya tahun ini pun gue punya mbak mbak yang membantu mbak Siti yang dua hari sekali datang dan membantuku di rumah jadi wah luar biasa sih luar biasa banget ini waktu kion 17an sama temen-temennya di rumah sama sahabat-sahabatnya sama Prince Nadine ada Melody juga lalu apalagi ya 2020 of course ini gak lengkap sih but I have my team untuk obrolan babi bu ini team yang dikumpulkan berdasarkan apakah berdasarkan lucu ya kayak kami punya ceritanya masing-masing lah karena kami pernah punya masalah kami pengen bangkit bareng gitu kami saling tolong jadi gue menemukan banyak sekali value sih di tim gue sendiri yang insyaallah juga akan bersama terus gitu ini ada kejadian lucu nih gue di tahun ini juga foto sama mertua untuk endorsement gitu ya sama mama jadi lumayan nih like sih jadi gitu karena pertama kali adegan gimana coba ngajak mah aku ada kerjaan nih gitu terus ayo-ayo foto ayo deh gitu terus mau deh foto kalau kalian ingat ini cerita eh bukan ini obrolan mbak-bibu foto pertama kami di studio setelah studio jadi gue sama baba kalau ini waktu cerita bibu pertama kali gue foto dan video jam 1 pagi waktu itu tegaknya lumayan sih 2020 tuh melakukan banyak sekali hal gitu ya waktu kita juga ini waktu kita kerja di studio juga ada kerjaan sama Reza rapot juga lagi sering banget Alhamdulillah bekerja bersama ini waktu itu kita buat acara google tapi masing-masing perannya gak bersama gitu tapi kita dalam satu scene kita nyoba-nyoba ya kadang take podcast di dalam kadang di luar gitu ya kita seneng-senengin aja dah hawa-hawanya gitu sampai akhirnya sampai akhirnya kita menuju ke bulan Desember waduh ini ada collabonya rapot sama Boker terus abis itu Boker Brothers dan juga baru tayang kemarin lalu-lalu nah ini nih akhirnya kita menutup kerjaan di 2020 gue sama Sasa cheers gitu ya karena akhirnya selesai juga 2020 serangkaian panjang yang panjang tapi gak berasa gitu lu gitu gak sih gue sih ngerasanya 2020 gitu ya terus ditutup sama apakah gitu jadi selain insya Allah akan berjalan gitu sesuatu yang baru tantangan yang baru untuk gue sih lebih tepatnya jadi karena terakhir tuh gue kan liburan ke Jepang ya waktu awal pandemi ini gitu Jepang tuh negara yang gue gak pernah kepikiran akan kesana gitu jadi waktu gue pulang ternyata gue mendapatkan experience yang bener-bener di atas ekspektasi gue justru gitu karena gue ah yaudah Jepang ternyata katanya orang ketika lo ke Jepang terus kemudian balik dari sana tuh rasanya tuh lo pasti pengen kesana lagi betul jadi akhir tahun ini Cee ini kita kasih teaser dulu lah ya ada lah nih yang akan gue kerjakan bersama dengan partner bisnis gue yakni gue akan membuka usaha online gue yang pertama kali untuk FNB durian itu mungkin lebih ke apa ya gue nyebutnya dessert kali ya kalau ini tuh sushi jadi gue akan ada yang namanya kasih tau gak ya nanti aja deh kasih tau namanya tapi ini sneak peeknya ini sneak peek yang akan gue tawarkan waktu itu kita sesi pemotretannya sama Mas Gala Indiga dibantu juga sama Mbak Nopi dibantu sama Mbak Nopi terus ada ada Alula juga anaknya dan pokoknya lumayan segambring sih kita waktu itu ngerjain ini excited banget karena kita udah selesai semua persiapan juga udah 85% tinggal mulai di awal Januari beginilah kira-kira sneak peeknya jadi ditunggu ya 2020 itu sekali lagi untuk gue hmm gak bisa diungkapkan dengan satu kata banyak kata karena gue banyak sekali belajar di 2020 untuk menjadi orang yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya menaikkan value diri kemudian juga apa ya menyadari banyak kesalahan evaluasi gue belajar sekali untuk menjadi seorang Anka yang ya true to myself gue berusaha banget untuk jujur sama diri sendiri kemarin juga gue baru membaca tulisan tentang self-care bahwasanya kita tuh penting banget untuk bisa self-care gue lagi mencoba itu gitu cuman after all ternyata lagi-lagi sumber kebahagiaan gue ya keluarga kecil gue ini Babar dan Kion gitu everything for them terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan Kaleidoskop berdasarkan galeri HP-nya gue semoga lo juga bisa melakukan hal ini karena ternyata seru banget lo jadi tau gitu loh ketika lo membuat satu folder 2020 lo lihat dari Januari yang pada Desember lo tau lo ngapain aja lo inget dimana ups and downs-nya gimana lo bangkit gimana lo akhirnya mencari solusi dan menurut gue itu bekal sih untuk 2021 so be ready for 2021 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati